Puluhan kendaraan yang akan masuk ke arah Jakarta melewati gerbang tol Bekasi Barat harus putar balik. Para pengendara dilarang melintas karena tidak masuk dalam kategori darurat seperti tenaga kesehatan dan juga mobil ambulans. Para pengendara diperbolehkan melintas dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi jika bekerja di sektor esensial dan juga kritikal. Namun setelah pukul 10 pagi hingga 10 malam, hanya kendaraan darurat yang dibolehkan melintas. Yang melintas itu tetap dari pihak darurat, itu narkes, itu mungkin juga daripada dokter, kebekaran, apabila memang ada yang krusial, yang memang memang darurat. Bu, diarahkannya ke mana nih Bu, kendaraan-kendaraan? Diarahkannya ke jalan arterima, atau mungkin kalau memang tidak ini penting banget untuk tetap tinggal di rumah, agar bisa untuk menurunkan angka daripada pukul 6 lagi itu sendiri. Di titik lain penyekatan PPKM darurat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat atau Basura, Jatinegara Jakarta Timur, hari ini masih dilakukan penjagaan, lalu lintas di titik penyekatan Basura selasa siang terpantau ramai lancar. Di hari Raya Idul Adha, penyekatan di Basura dilakukan secara situasional. Jika jumlah kendaraan meningkat, petugas selangsung melakukan pemeriksaan. Beberapa pengendara yang tidak memiliki kepentingan mendesak, dialihkan ke arah cawang dan tidak diizinkan melintasi underpass Basura. Di hari tadi, warga yang ingin pulang ke daerah Sumatera harus tertahan saat akan masuk pelabuhan berak Celegon, Banten. Polisi di pos penyekatan Gerem Kota Celegon tidak mengizinkan para pengendara melintasi pelabuhan berak, baik sepeda motor, mobil travel, maupun bus. Para pengendara ini tidak membawa dokumen perjalanan dan surat kesehatan. Polisi pun akhirnya mengawal para pengendara putar balik hingga ke wilayah perbatasan Kota Celegon dan Kabupaten Serang, atau sekitar 20 km dari lokasi pos penyekatan.